Al-Fatihah Al-Fatihah Terutama para pejuang yang bersenjatakan karmiramen Yang bergerak di bedang media yang dirahmati Allah Kita semuanya telah mendapatkan informasi yang cukup akurat Bahwa yang menentukan kekuatan dunia sekarang adalah empat Pertama adalah media Keduanya adalah senjata Ketiganya adalah politik Dan yang keempatnya adalah ekonomi Makanya siapa yang sekarang memiliki senjata Pasti akan berkuasa Sekarang siapa yang memiliki media Pasti akan bisa menguasai opini Siapa yang sekarang memegang kekuasaan politik Maka dia akan bisa mengendalikan strategi Kehidupan Dan siapa yang memegang ekonomi Maka dia akan bisa Membeli, mengatur, dan menguasai Seluruh kebutuhan hajat hidup Yang dimana itu adalah ketergantungan semua manusia Bahkan maaf Sambai-sambai Hukum pun bisa dibeli dengan materi Kita sekarang menyual masalah kekuatan media Kalau memang siapa yang sekarang memegang media Akan pasti berkuasa Akan pasti bisa memegang opini Kekuatan media yang ada Ibarat pisau bermata dua Bisa digunakan untuk Mengiris sayur Memecah buah Atau sebaliknya Untuk menusuk atau bunuh diri Menghancurkan jiwa manusia Oleh karena itu kita Faham sekarang ini musuh Menjadikan Kameramen Menjadikan media Baik elektronik maupun cita Sebagai senjata pemusnah kebenaran Dia sekarang Dengan mudahnya Mengesankan Bahwa media ini Islam Islam ekstremis Islam radikal Hanya dengan Beberapa lembar berita yang mereka sampaikan Sementara toleransi Islam Kebaikan Islam Dan Keindahan Islam Tidak pernah mereka kutip Contoh fakta juga Bagaimana Dalam waktu sekejap Berbagai macam Olah amural Yang ada di belahan dunia Baik itu Baik itu Gaya-gaya yang Mereka tawarkan Bahkan sampai Pernikahan Dengan sesama jenis Mudah Ditiru Karena media Betapa mudahnya Sekarang Anak-anak kita Mengakses film Purnu Dengan mudahnya Anak kita Terpengaruh dengan Dunia kekerasan Karena semuanya itu adalah Dari media Oleh karena itu Kita sekarang Sebagai seorang muslim Allah kasih nekmat Berupa media ini Baik elektronik maupun cita Harus betul-betul Kita kelola dengan baik Harus kita Tangani dengan Profesional Dan amanah Karena Subhanallah Bayangkan Seandainya yang Sekarang mendengar Atau Menyaksikan Televisi yang Sekarang kita Setel Itu Seribu Dua ribu Subhanallah Sementara Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sendiri menegaskan La'ayyah Diallahu Bika Rajulan Wahidan Khairun Laka Min Humrin Naam Kalau seandainya Ada orang Mendapatkan Petunjuk Satu saja Lantaran Kamu Lantaran Peran Kamu Entah itu Ustadznya Entah itu Moderatornya Entah Kameramennya Entah yang Menyiapkan Semua Sebagai Perantara Itu Itu Akan Lebih Baik Daripada Kendaraan Yang Termahal Untah Yang Termahal Pada Zaman Itu Oleh Karena Itu Kita Sekarang Berada Di dalam Suatu Persaingan Di Hutan Belantara Mereka Dengan Terbuka Dan Bebas Mengunduh Bahkan Memosting Mengamplot Berbagai macam Kejahatan Kriminalitas Dan Bemicu Di kadensi Mural Mereka Dengan Bebas Memosting Film Purnu Mereka Dengan Bebas Memosting Hal-hal Yang Sifatnya Berbau Semen Leven Atau Kebebasan Mereka Dengan Bebas Berpos Yang Sangat Sangat Bugil Yang Menguda Anak-anak Remaja Kita Akhirnya Syahwat Mereka Melonjak Napsuki Mereka Tidak Bisa Dikendalikan Apalagi Mereka Dengan Bebas Menebarkan Subhat Subhat Islam Yang Siap Menghancurkan Jangankan Orang Yang Lemah Iman Orang Berpendidikan Dan Orang Yang Terpelajar Pun Bisa Saja Nguling Dan Terpengaruh Inilah Kenyataan Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Subhat Itu Sangat Menyambar Sementara Hati Kita Itu Lemah Dengan Demikian Kita Harus Betul-betul Bisa Memanfaatkan Senjata Satu Ini Untuk Berda'wah Mendidik Menyadarkan Umat Kembali Kepada Jalan Yang Benar Terpengaruh Terpengaruh Tepengaruh Tepengaruh Terpengaruh Tenjata